Halo anak-anak selamat pagi apa kabarnya hari ini Alhamdulillah ya anak-anak yang di studio dalam keadaan sehat semua ya dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah pun dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diselanggarakan oleh AKTV hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran yang biasanya di sekolah itu oleh para peserta didik ditunggu-tunggu jadi mata pelajaran favorit apa itu mata pelajaran apa mata pelajaran PJOK apa itu PJOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ya kalau di sekolah itu lebih terkenalnya namanya apa mata pelajaran olahraga jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK kelas 4 ya baik sebelumnya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu nama Bapak Adi Sopiadi Sulaiman Bapak mengajar di SDN Cipagaran Mandiri 1 nah hari ini Bapak ditemani nih sama anak-anak Bapak ya dari SDN Cipagaran Mandiri 1 silahkan memperkenalkan diri ya berdiri namanya siapa ya silahkan di sebelah kiri halo teman-teman yang di rumah perkenalkan nama saya Alvin Alfatir dari SDN Cipagaran Mandiri 1 oke berikutnya halo teman-teman semua yang ada di rumah perkenalkan nama saya Mutiara dari SDN Cipagaran Mandiri 1 ya berikutnya halo teman-teman yang di rumah perkenalkan nama saya Alendra saya berasal dari SDN Cipagaran Mandiri 1 ya oke jadi tadi Alvin kemudian Mutiara sama Lendra ya ini anak-anak Bapak dari SDN Cipagaran Mandiri 1 ya nah hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? tentang cedera silahkan mengamati nah Alvin udah bisa jawab ya tentang cedera jadi kalau dilihat dari sini tentang cedera jadi hari ini kita tepatnya akan belajar mengenai jenis-jenis cedera dan cara menanganinya tapi lebih khususnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan bagaimana cara menanganinya ya nah sebelumnya Bapak sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik kemudian yang kedua menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik kemudian yang ketiga bagaimana bisa nantinya mendemonstrasikan cara-cara menangani jenis cedera dalam aktivitas fisik ya itu jadi nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan bagaimana cara menanganinya oke siap nah supaya Bapak ini mengecek konsentrasi dari anak-anak yang ada di studio nah kita bikin sebuah permainan ya jadi nanti kalau misalnya Bapak tepuk kalian ikut tepuk ya di rumah bisa ngikutin ya nanti kalau misalnya Bapak gak tepuk jangan tepuk oke konsentrasi satu dua tiga satu dua nah ini lendera nih ya pasti di studio juga ada yang gak konsentrasi ya konsentrasi oke satu dua tiga satu dua tiga nah oke bagus ya sekarang udah konsentrasi dan siap mengikuti pelajaran hari ini ya biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat tepuk semangat 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 oke ya oke kita masuk ke materi ya nah nih ada gambarnya nih luka ya nah apa sih itu cedera cedera itu diartikan sebagai keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit akibat cedera gerak tubuh kita menjadi terhambat ya jadi kalau misalkan pada saat kalian aktivitas fisik atau pada saat bola raga main bola bola volley main badminton ya kadang-kadang kita atau misalkan teman kita mengalami cedera luka memar dan lain sebagainya ya biasanya itu menyebabkan apa rasa sakit ya sakit kan kemudian nanti gerak tubuhnya menjadi terhambat nah itu kemudian berikutnya cedera dapat dialami seseorang saat beraktifitas fisik ya nah gitu terus oleh karena itu nah supaya menghindari cedera sebelum beraktifitas fisik yang pertama apa ber doa dulu harus doa supaya apa ya diberikan keselamatan pada saat beraktifitas fisik kemudian yang kedua apa yang paling penting melakukan pemanasan betul ya jadi setiap nanti kalau kita mau beraktifitas fisik atau berolahraga kita harus melakukan apa pemanasan terlebih dahulu supaya menghindari cedera jadi pemanasan itu fungsinya selain mempersiapkan untuk nanti kita berolahraga ya berolahraga khususnya misalnya kita mau main bola mau main bola poli kita lakukan pemanasan nah yang paling penting adalah bagaimana kita kalau pemanasan bisa menghindari yang namanya cedera ya nah berikutnya jenis-jenis cedera itu apa aja nah bisa dilihat ya kira-kira apa tuh nah sering gak kayak gitu kebiru-biruan ya kemerah-merahan biasanya ini apa kena benturan benda keras apa itu memar ya memar ya memar itu adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit nah biasanya itu terjadi ya biasanya karena apa biasanya karena benturan ya benturan benda keras ya biasanya karena benturan benda keras nah itu bisa menyebabkan apa menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitam-hitaman pada kulit ya kayak gitu nah nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai berat ya jadi tergantung nah biasanya terjadi di mana di seluruh tubuh kita ya bisa di kepala bisa di bahu bisa di kaki bisa di tangan ya pernah gak ngalamin seperti ini pernah ya temen kita pernah ngalamin seperti ini ketika main bola bola pole bulu tangkis lomba lari ya kayak gitu pernah kejadian seperti ini nah kalian udah tau nanti bagaimana cara menanganinya nah udah tau nih oh ini memar nih nah bagaimana cara menanganinya nah cara menanganinya perhatikan nanti kalau misalkan ada temen kita atau kita mengalami bagaimana nih cara menanganinya nah cara menanganinya yang pertama ya istirahat jadi kalau misalkan ada temen kita atau kita memar ya kena benturan benda keras ya pada saat beraktifitas fisik yang harus berolahraga yang pertama kalian harus istirahat ya jadi istirahat istirahat itu untuk menghindari benturan di daerah cedera jadi biar cederanya gak tambah parah ya jadi gak tambah parah jadi sebaiknya istirahat jangan diterusin lagi ya kayak gitu jadi kalau ada temennya yang ada luka memar ya apa sarankan untuk beristirahat jangan diteruskan lagi ya kemudian yang kedua kompres dengan S ya selama 20-30 menit kenapa harus di kompres ya jadi anak-anak yang di rumah kenapa nih harus di kompres ya supaya yang pertama menghentikan yang namanya pendarahan karena pada saat benturan itu ya terjadi yang namanya pendahan ya makanya ada kemerah-merahan atau kehitam-hitaman kemudian yang kedua biar mengurangi rasa sakit ya nah kemudian tinggikan badan bagian yang cederanya kemudian melebihi jantung atau dada untuk mengurangi aliran darah ke area yang memar sehingga meredakan pembengkakan dan terakhir kalau sudah apa sudah agak baikan kompres dengan air hangat supaya memperlancar adilan darah sehingga yang memar-memarnya itu cepat hilang nah kita coba praktekan ya nah misalkan terjadi nih lendra lagi main bola tiba-tiba memar nah memar di sekolah nih misalkan ya contoh ya anak-anak yang di studio misalkan lendra ya luka memar nah bagaimana cara menanganinya sebagai temannya nih siapa Alpin ya coba sekarang ke depan siapa lendra sama Alpin ya nah yang pertama tadi apa misalkan lagi main bola lihat perhatikan sana ke ya lagi main bola tiba-tiba lendra luka memar nah Alpin sebagai temannya caranya gimana tadi yang pertama apa menyarankan kepada lendra supaya beristirahat ya jangan melakukan lagi nah main bola ya supaya apa supaya cedranya gak tambah nah tambah parah atau tambah banyak ya tambah parah ya jadi sarankan Alpin istirahat lendra ya seperti itu sama anak-anak yang di rumahnya seperti itu kalau kita atau teman kita memar ya sarankan yang pertama istirahat kemudian yang kedua ya kompres dengan S ya cari S ya contoh nih kita nih ini ya contoh aja nih ini misalkan S ya duduk boleh siapa lendra ya sarankan istirahat yang pertama misalkan luka memarnya ada di kaki ya ada di kaki cari S ya kemudian cari ini apa jangan langsung S nya ditempel tapi menggunakan handuk nah handuk atau apa ya sejenisnya ya kayak gitu kemudian ditutup S nya setelah itu di kompreskan ke bagian ya cedera nya coba Alpin ya bisa diperhatikan ya anak-anak yang di rumah jadi tadi yang pertama disarankan istirahat kemudian yang kedua kompres dengan S ya supaya apa yang pertama tadi menghentikan yang namanya pendarahan kemudian yang kedua apa supaya ya mengurangi rasa sakit ya kemudian yang ketiga ya bisa kalau ada ini bisa ditinggikan boleh tidur lendra nya ya kemudian ditinggikan kakinya melebihi dada ya seperti itu kemudian yang terakhir nanti kalau di rumah kalau kira-kira sudah pulih kemudian bantu di rumah dengan menggunakan air hangat ya supaya luka memarnya cepat hilang ngerti ya ya nanti anak-anak yang di rumah bisa diterapkan jadi kalau misalkan ada luka memar ya kita teman kita saudara kita ya kalau misalkan luka memar seperti itu cara menanganinya ya ngerti Alpin ya lendra oke terima kasih ya oke itu ya yang pertama jenis cedera pada saat aktivitas fisik ya yaitu luka memar ya sudah paham ya mudah-mudahan paham yang di studio dan di rumah ya jadi kalau misalkan luka memar ya tahu bagaimana cara menanganinya nah berikutnya jenis cedera apa lagi yang kedua keram otot pernah enggak ngalamin kayak gitu keram otot yang di rumah pun pasti seperti itu pernah ya pada saat main bola nah yang bahaya kalau keram otot dimana di kolam renang bahaya itu kalau di kolam renang makanya ya setiap kita mau beraktifitas olahraga tadi selain berdoa apa melakukan kemanasan ya jangan sampai terjadi yang namanya keram otot kenapa sih keram otot ya jadi beberapa aktivitas yang dapat memiliki keram otot pada anak itu diantaranya ketika beraktifitas bermain atau pada saat bola olahraga berat nah itu penyebabnya apa penyebabnya karena kelelahan jadi capek bermain capek berolahraga ya biasanya kelelahan ya atau kekurangan cairan jadi lupa minum dan lain sebagainya akhirnya terjadilah keram otot itu menyebabkan gangguan sirkulasi darah menuju otot ya nah keram otot menyebabkan nyeri biasanya ya itu banyak terjadi pada daerah paha atau betis ya jadi pada daerah paha daerah betis biasanya ya jadi kalau lagi main bola lagi apa biasanya tiba-tiba keram gak bisa digerakin ya nah itu biasanya terjadi disitu di paha atau di betis ya nah ada yang tau ini pernah nonton ASEAN GAME ya siapa ini dari Cimahi nih siapa yuk yang di rumah pasti juga tau atlet bulu tangkis kita ya pahlawan bulu tangkis kita yang kalah waktu itu di semifinal ASEAN GAME siapa namanya Anthony Ginting ya pada saat semifinal dia gak bisa meneruskan permainan karena gara-gara keram tuh liat ya keram gak bisa digerakin keras di bagian paha ya nah kalau misalkan terjadi nanti nih ya kita atau temen kita saudara kita ya di sekolah di rumah bagaimana nih cara menangani keram otot sama yang pertama pak hentikan aktivitasnya istirahat jadi sarankan yang pertama istirahat ya jadi saat keram menyerang berhenti dari aktivitas yang dilakukan untuk memberikan apa kesempatan otot yang keram beristirahat dan melakukan relaksasi ya jadi yang di rumah kalau misalkan temen kita saudara kita ya keram otot sarankan untuk dihentikan aktivitas yang kedua berikan pijatan ya pijatan adalah pertolongan pertama saat terjadi keram mulailah dengan pijatan lembut agar tidak semakin kesakitan manfaat pijatan untuk membantu proses relaksasi otot dan merangsang sirkulasi darah menjadi lebih baik ya kemudian yang ketiga apa kompres dengan air hangat ya supaya aliran dalahnya kembali lancar nah kita coba praktikan nih sekarang kebalik nih siapa Alpin misalkan lagi ya anak-anak di rumah misalkan kita contohnya nih yang di studio misalkan Alpin ya lagi berlah raga kemudian keram ot kira-kira apa yang harus dilakukan sama Lendra nah coba sekarang ke depan nah kita praktikan ya tadi Alpin boleh duduk ya di bawah ketika aktivitas fisik atau olahraga main bola lain sebagainya tiba-tiba Alpin keram apa yang harus dilakukan yang pertama apa tadi istirahat istirahat jadi hentikan aktivitas kemudian apa yang kedua apa berikan pijatan biasanya terjadinya keram dimana di bagian paha ya biasanya di bagian paha atau di bagian betis biasanya keras gak bisa digerakin berikan pijatan lembut kenapa harus diberikan pijatan supaya sirkulasi darahnya kembali pancar ya jangan keras-keras lembut aja ya kemudian yang ketiga apa cari air hangat ya nanti cari air hangat kemudian apa kompres dengan ya ya yang di rumah ya nanti bisa diterapkan ya kalau misalkan teman kita ya saudara kita ada yang apa mengalami keram tahu cara menanganinya yang pertama tadi apa istirahat istirahat jadi menghentikan aktivitas ya kemudian yang kedua apa tadi berikan pijatan mana nih yang terjadi keram ototnya ada di mana di paha atau di betis ya lakukan pijatan yang lembut ya jangan keras-keras supaya aliran darahnya kembali lancar yang ketiga berikan kompres air hangat oke ngerti ya yang di studio dan yang di rumah ya nanti bisa diterapkan kalau misalkan terjadi keram otot ya terima kasih Lenda sama Alvin ya berikutnya jenis cerita apa lagi tadi satu apa momar yang kedua apa keram otot nah yang ketiga ada lagi jenis cerita apa lagi sering gak ya jadi anak-anak yang di rumah ini pasti udah tau ya ini sering terjadi nih di sekolah ya apa pendah rahat baik di hidung ya di tangan di kaki nah ini kalau di anak-anak sekolah dasar ini biasanya sering terjadi yang seperti ini nah jadi saat beraktifitas fisik seseorang dapat mengalami yang namanya pendarahan jadi pada saat olahraga itu ya potensinya bisa mengalami yang namanya pendarahan jatuh dan lain sebagainya kena benturan ya baik di hidung di kulit eh apa di tangan ya kemudian di kaki seperti itu nah sekarang Bapak lebih fokus sama pendarahan yang terjadi di hidung jadi kalau nanti ada pendarahan di hidung kira-kira bagaimana nih cara menanganinya ya cara menangani pada saat pendarahan di hidung ya nah yang pertama apa tadi duduk tegak dan jangan berbaring berbaring jadi pada saat temennya atau saudara kita mengalami pendarahan di hidung apa pintar di duduk tegak dan jangan berbaring posisi duduk dapat mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung sehingga pendarahan dapat segera berhenti jadi jangan disarankan tidur ya anak-anak yang di rumah jangan disarankan tidur tapi duduk ya duduk tegak dan jangan berbaring kemudian berikutnya apa condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan ya jadi jangan seperti ini ya kayak gini jangan diangkat seperti ini ya kayak gitu jadi condongkan ke depan supaya darahnya tidak masuk ke tenggorokan sehingga tidak yang memicu namanya muntah ya nanti kan darahnya masuk ya darahnya masuk kemudian yang ketiga apa jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung posisi nah itu ya anjurkan anak bernafas melalui mulut kemudian yang keempat jadi yang ketiga tadi jepit hidungnya ya sambil dikompres pakai apa es nanti kita coba praktekan ya nah sekarang nih misalkan lendera nih kira kalau misalkan temen kita mengalami pendarahan yang namanya pendarahan hidung yang pertama apa tadi nah coba berdiri mutiara ya duduk tegak ya carankan ke siapa ke lendera ya terus yang kedua jangan berbaring ya anak-anak yang di rumah jadi duduk tegak jadi jangan berbaring ya kemudian yang kedua apa condongkan tubuh ke depan ya nih bisa dilihat mutiara ini sebelah sini bisa lihat ke sana kamera ya yang pertama sarankan untuk duduk tegak ya bisa dibuka dulu nah lendera kemudian kepalanya gimana jangan condong ke belakang tapi condong ke depan ya terus yang berikutnya apa jepit hidung nah jepit hidungnya ya jepit hidungnya contoh nah kayak gini dijepit hidungnya coba nah kemudian yang berikutnya cari S kemudian kompres dengan S supaya apa menghentikan yang namanya pendarahan ya bisa digunakan juga pakai tisu ya supaya pendarahannya nggak kemana-mana bisa dimasukin ya anak-anak yang di rumah bisa dibikin seperti ini kemudian dimasukkan ke dalam hidung ya supaya pendarahannya nggak kemana-mana kalau sudah banyak tinggal diganti tisunya atau pakai kafas ya paham ya jadi yang pertama tadi apa ya anak-anak yang di rumah tadi kita apa sarankan supaya duduk ya duduk tegak jangan berbaring ya jadi duduk tegak jangan berbaring ya kemudian yang kedua apa condongkan tubuh ke depan jangan seperti ini ya kemudian yang ketiga apa tadi jepit hidungnya ya boleh dibantu dengan menggunakan tisu atau menggunakan kapas ya supaya pendarahannya nggak kemana-mana kemudian bantu juga dengan menggunakan kompres pakai apa air es supaya apa supaya menghentikan yang namanya pendarahan ya anak-anak yang di rumah paham ya jadi tadi satu apa ya kita udah belajar apa tadi luka momar kemudian apa lagi keram keram otot yang ketiga apa pendarahan khususnya pendarahan apa di hidung ya jadi kita udah tahu nah berikutnya nih terakhir ya terakhir nah yang juga sering dialami di sekolah ataupun di rumah apa itu ya anak-anak di rumah ini kehilangan kesadaran atau pingsan nah pertanyaannya mengapa seorang itu dapat pingsan ya pingsan adalah kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah atau oksigen dan glukosa ya korban pingsan biasanya karena kelelahan terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama dan kondisi lapar nah ini sering terjadi ya di sekolah biasanya pingsan itu karena lagi upacara kena sinar matahari biasanya suka ada yang dibawa kemana ke UKS ya bawa ke UKS itu karena lama kena sinar matahari kemudian kondisinya apa kondisinya biasanya dari rumah belum belum makan dalam kondisi lapar nah sekarang bagaimana cara menanganinya ya nanti ya tahu bagaimana cara menanganinya jadi kalau misalkan anak-anak yang di rumah di studio ada teman kita yang mengalami pingsan tahu bagaimana cara menangannya yang pertama ini apa jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelahan atau lapar baringkan di tempat yang datar ya letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban atau yang pingsannya ya jadi yang pertama apa ya kalau di sekolah nanti cari ya tempat apa tempat yang yang nanti bisa buat berbaring temannya ya kemudian apa tinggikan kakinya karena tadi apa kalau pingsan itu kekurangan oksigen ya dalam otaknya makanya nanti kepalanya harus apa apa kakinya harus lebih tinggi dari kepala ya kayak gitu jadi itu yang pertama ya baringkan tuh seperti ini ya baringkan kakinya harus lebih tinggi dari kepala supaya ya aliran darahnya kembali lancar ke otak ya kayak gitu kemudian jika korban muntah miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan ya jadi kalau misalkan nanti yang pingsannya itu muntah jangan seperti ini tapi dimiringkan ya supaya tidak menghalangi namanya pernafasan kemudian yang ketiga apa nah jika pakaiannya dikenakan korban terlalu ketat ya dikendurkan sepatunya biasanya terus apa bajunya ya seperti itu jadi dilonggarkan ya jika korban sudah siungan beri minum air gula ya atau teh manis sangat ya kayak gitu jika korban tetap tidak sadar ya segera bawa ke UKS ke UKS atau ke PUS Case Master Dekat atau ke rumah sakit ya untuk mendapatkan perawatan medis nah itu yang bisa Bapak sampaikan ya nanti anak-anak yang di rumah yang di studio bisa nanti mengerjakan tugasnya di rumah nanti ini tugasnya yang pertama sebutkan jenis-jenis cedera pada saat aktivitas fisik yang kedua bagaimana cara menangani luka memar yang ketiga bagaimana cara menangani pendarahan pada hidung kemudian yang keempat bagaimana cara menangani pendarahan pada mulut yang kelima bagaimana cara menangani anak yang hilang kesadaran atau pingsan ya boleh nanti anak-anak yang di rumah kirim ke tugasnya itu ke gurunya masing-masing yang di studio ada pertanyaan ya silahkan mutiara kenapa pada saat pendarahan di hidung kepala tidak boleh diangkat ke atas pada saat pendarahan di hidung gak boleh kepalanya diangkat di atas nah tadi kenapa gak boleh diangkat ke atas harus dicondongkan ke depan ya karena nanti akan menyebabkan apa darahnya menjadi masuk bisa menyebabkan apa muntah atau pada saat itu kan kita bernapas lewat apa lewat hidung lewat mulut ya karena kan hidungnya tadi mengalami pendarahan jadi bisa menghalangi yang namanya pernapasan satu bisa menyebabkan muntah yang kedua menghalangi pernapasan ya ngerti ya mutiara ya ada lagi ada kenapa pemanasan bisa menghindarkan kita dari cedera nah menghindarkan dari cedera jadi kalau kita mau melakukan aktivitas fisik atau mau bolah raga ya kita harus melakukan yang namanya pemanasan pemanasan itu apa kita bisa melakukan peregangan jadi peregangan otot sehingga ototnya apa siap jadi kalau misalkan kita langsung bolah raga kondisi otot apa kondisi tubuh kita belum siap sehingga itu nanti bisa berpotensi apa cedera makanya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga apa otot-ototnya dalam keadaan siap ya tadi ya sudah disampaikan jadi supaya menghindari cedera yang pertama apa tadi berdoa terlebih dahulu ya anak-anak di rumah kemudian melakukan pemanasan supaya ototnya siap ya tidak langsung ya bolah raga yang berat tapi pemanasan terlebih dahulu dipanasin dulu otot-ototnya ya disiapin dulu ya itu ada pertanyaan lagi cukup ya ya anak-anak yang di rumah itu aja yang bisa Bapak sampaikan terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.